itu ya tahu Bapak teleponan dengan saya Oh begitu iya 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 jadi satu lagi pak ya kita ini enggak pernah boleh mati pak biarkan saja terhubung ternyala seperti kita bicara ini wihana disini saya harus merekam semua pembicaraan Bapak yang di sana ya iya 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 kecil apapun Bapak bicara saya dapat mendengarnya apabila saya dengar Bapak ngomong-ngomong kecelakaan atau kepolisian saya batalkan semua pembicaraan saya penjarakan prasibi ya ini dengan Bapak siapa tadi sudah Pak banyak tanya saya mau saya mau bilang terima kasih nanti saja Pak saya bisa saya mau bilang terima kasih ke Bapak telepon Bapak ini saya buat konten di channel YouTube saya ya memang kaku itu dari tadi macam toro koding memek mama terima kasih terima kasih sudah nelfon saya terima kasih terima kasih Anda tidak berhasil Anda tidak beruntung Halo Halo ini siapa kamu siapa iya kamu siapa di siapa siapa di sudi iya u sudi iya kamu sama siapa sama adiknya iya terima kasih tidak tolong ngomong-ngomong pak polisi ya sini Pak iya halo 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 ya assalamualaikum selamat sore Pak selamat sore selamat sore selamat sore ya saya dari pinggang kepolisian Pak iya mahu izin Pak sebelumnya saya bicara dengan Bapak atas nama siapa oh saya iya saya Bapak Abdul Latif Haji Abdul Latif oh Bapak Haji Abdul Latif Bapak Haji Abdul Latif ini selaku siapanya Pak Bapak orang tuanya pamannya tapi saya oh pamannya iya nah jadi disini biar tidak miruh saya tanya nama lengkap dari keponan Bapak ini siapa namanya itu Rasuhdi itu Pak siapa Rasuhdi namanya Rasuhdi iya iya benar sekali Rasuhdi ini bertempat tinggal di mana ini keponan Bapak biar saya antar pulang Pak Bondowoso Jalan Kenang iya halo Bapak di mana saya ada di rumah Pak itu kan sama saya itu tinggalnya itu Pak oh satu rumah keponan Bapak ini bersama Bapak iya iya memang bersama saya itu di Bondowoso kan iya iya jadi itu posisi Bapak di rumah atau di luar rumah saya di rumah di rumah bersama siapa Pak saya sendirian Pak iya baik jadi kalau ini memang keponan Bapak mau saya bantu Bapak cukup dengarkan saja saya menjelaskan disini dan dijawab apa yang saya tanyakan oh iya Pak bisa kan iya Pak bisa kan Pak iya nah untuk permasalahan keponan Bapak disini cukup Bapak dulu yang tahu dan dulu diberitahu kepada keluarga Bapak yang lain oh iya kebetulan saya sendirian ini Pak iya maksud saya begini Pak maksud saya permasalahan ini kan masih saya rahasiakan dari pihak keluarganya korban oh iya iya saat ini keluarga korban belum mengetahui bahwa pelaku dari kesilakan ini adalah rasu di keponan Bapak iya 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 nah jadi Bapak bisa kan menjaga rahasia ini sementara saja iya bisa-bisa sesampainya nanti kita di rumah sampai nanti kita di rumah Bapak kita kabari yang siapa kita kabari kita kabari sama-sama oh iya sementara ini Bapak dengarkan saya bisa bisa-bisa Pak nah jadi itu Bapak sendirian kan tidak ada orang lain kan saya sendirian dan tidak ada orang lain Pak baik jadi disini saya jelaskan tadi disini keponan Bapak ini mengalami kecelakaan tanpa tidak sengaja menabrak seorang bocah yang berusia 12 tahun sebelum sempat saya selamat dan ke rumah sakit bocah yang ditabrak anak keponan Bapak ini meninggal dunia Pak gimana Pak kau saya dah jelas Pak gimana gimana dah jelas saya Pak nah Bapak makanya jangan ribut-ribut dulu Bapak jangan kemana-mana Bapak simak penjelasan saya disini Pak ya agar Bapak paham dan mengerti apa permasalahannya iya nah jadi disini tadi keponan Bapak tanpa tidak sengaja menerak seorang bocah yang berusia 12 tahun sebelum sempat saya selamatkan ke rumah sakit bocah yang ditabrak keponan Bapak meninggal dunia inna di Allah inna di Allah tapi Bapak tenang Bapak tenang untung saja Alhamdulillah keponan Bapak rasudinya tidak kenapa-kenapa iya baik-baik saja ngerti? iya iya Pak ngerti Pak ngerti saya minta tolong iya makanya Bapak dengarkan saya iya nah dan posisi rasudinya sudah saya sembunyikan di dalam mobil komandan saya dari ambukan masyarakat paham kan? paham paham Pak paham nah jadi tadi disini rasudinya sempat bermohon kepada komandan saya Pak tolong saya jangan bawa ke kantor tolong hubungi taman saya agar saya dapat dibantu dan didamaikan secara kekeluargaan kan begitu iya Pak iya nah jadi saya tanyakan kepada Bapak karena Bapak ini selaku pamannya Budi ya iya paman atau Pak D-nya iya Pak dikansama Pak itu cuma ah iya iya jadi saya tanya kepada Bapak selaku pamannya rasudinya ini rasudinya saya tanya mau saya proses ke galur hukum atau kita damaikan secara kekeluargaan saya minta tolong kalau bisa minta tolong kekeluargaan Pak baik kalau memang Bapak mintanya saya damaikan secara kekeluargaan Pak iya Bapak gak perlu kemana-mana Bapak saya suruh cukup dengarkan saja saya menjelaskan disini sampai selesai itu sudah sangat membantu saya jadi saya antar pulang tapi Pak disini yang perlu Bapak ketahui karena disini Pak menyangkut nyawa seseorang dan permasalahan rasudinya masih diterahasiakan dari pihak keluarganya korban sampai saat ini keluarga korban belum mengetahui kalau kekeluargaan ini adalah kepol antara rasudinya ngerti iya Pak menyangkut seragam dan jabatan saya juga yang saya terparukan disini Pak karena saya membantu di pihak yang salah iya tidak mau bidang-bidang ke siapa-siapa iya benar bukan Pak jangan dulu bicara-bicara kepada keluarga Bapak yang lain ataupun orang-orang di sekitaran Bapak karena kenapa Pak karena saya khawatir nanti apabila Bapak tabari keluarga Bapak yang lain ataupun orang-orang di sekitaran Bapak nanti menimbulkan keributan di bergembor bisa-bisa jajut pingsan didengar banyak orang kita sama-sama belum tahu keberadaan keluarga ini bisa saja salah satu jiran-jiran tetangga Bapak yang di rumah adalah keluarga korban kita kan belum tahu Pak ya iya Pak iya jadi maksud saya untuk sementara dari sana cukup Bapak dulu yang tahu sampai nanti kita di tempat Bapak baru siapa yang mau kita kabari kita kabari sama-sama kita retuhkan gimana baiknya iya Pak pokoknya gimana saya minta doang sama Bapak agar iya saya bantu saya bantu tapi disini Bapak tetapi disini Bapak harus bantu saya merahasiakan permasalahan ini iya Pak agar tetapi Pak tetapi Pak apabila malah sebaliknya sebelum nanti saya tiba bersama keponan Bapak diri sama Bapak tetapi dari sini saya juga dengar Bapak disana bicara-bicara kecelakaan atau kepolisian kepada orang-orang oh maaf Pak perdamaian ini langsung saya batalkan saya pastikan langsung saya kenjarakan ngerti jangan-jangan Pak saya minta kepolisian saja baik jadi kalau Bapak bisa saja kerjasama dengan baik dengan saya saya bantu ngerti bisa bantu saya bisa kan bisa-bisa ini dengan Bapak siapa ini atas nama Agapri Dombong Rijaya ya Pak nanti saja Pak yang mau perkenalan perkenalan dengan saya nanti saja di rumah tunggu kedatangan kita apa yang mau Bapak pertanyakan semua saya jawab Agapri Dombong Rijaya untuk sementara ini Bapak dengar saya iya kan saya pengen tahu ini ada di polisian mana ini Pak saya ada kan terkut kepolisian polis kota Bapak tahu kota kota mana Pak kota kita Pak Monomoso Pak kota Gajah Mada Pak iya benar oh iya nah jadi Bapak dengar saya jangan dulu bertanya-tanya karena nanti Bapak gak paham gak ngerti ini saya bawa ke kantor saya penjarakan kasihan kan gak mau di penjarakan kan oh iya jangan Pak jangan Pak nah jadi kalau memang mau dibantu tolong si Pak penjelasan saya disini baik-baik Pak iya iya Pak iya Pak nah jadi disini Pak agar cepat saya mengantar keponan Bapak pulang disini surat-surat perdamaian untuk keponan Bapak sudah disediakan oleh komandan saya tinggal tanda tangan nih jadi surat perdamaian ini sangat penting untuk rasudi jadi ke depan hari dan apabila keluar dari saya Pak Astagfirullah Bapak mau dibantu dengan marah Pak sekarang bulan puasa Pak ini rasudi mau dibantu tidak saya antar pulang atau saya buka kan tetap ya iya kan saya mau tanya Pak itu yang harus tanda tangan nanti saja masalah tanya jawabnya nanti saja di rumah Pak karena kita gak banyak waktu buah tahun semakin ramai disini saya tahu apabila diketahui wartawan ini gak bisa kita bantu kalau saya penjarakan mau saya penjarakan jangan Pak kalau memang gak mau apa dengar saya bisa bisa siap jadi Pak disini Pak surat perdamaian ini belum ditandatangani oleh komandan saya nah jadi surat perdamaian ini sangat penting untuk proponan Bapak di kemudian hari apabila dimilikinya dan kalau saja keluarga korban menuntut bahwa pelatu dari keselakaan ini adalah keponaan Bapak dinyatakan berdasarkan surat perdamaian ini keponaan Bapak tidak bersalah terbebas dari jenatnya hukum dan semua ditanggung pihak kepolisian ngerti ya ya Pak nah jadi saya tanya disini agar komandan saya mau menandatangani surat perdamaian untuk Rasudi apakah dari sana Bapak sanggup untuk memberikan segimla uang perdamaian kepada komandan saya agar saya diizinkan cepat pengantara sedih sulang kalau uang tunai saya nanti tidak ada Pak ini yang dimintakan sebesar 9 juta itu semua dengar yang dimintakan 9 juta itu semua sudah bersih dan uang 9 juta itu akan kita santumkan kepada keluarga korban yang telah meninggal jadi uang 9 juta Bapak itu bukan untuk kami pihak kepolisi yang paham kan iya paham paham kalau itu saya tanya sudah ada uangnya uang 9 juta belum iya ada di rumah ada atau belum ada Pak ada itu uangnya berupa uang tunai dalam tabungan ada ada uang itu uangnya dimana ada di rumah ada di rumah itu sudah tidak cari-cari lagi itu punya Bapak uangnya ada berapa uangnya ada kalau 8 jutaan 8 juta kalau sudah tidak apa-apa tidak apa-apa ya sudah itu dulu perjaminannya Pak ya iya iya Pak tetapi Pak kami dari kepolisian tidak berani menerima uang tunai ataupun uang secara langsung kami takut diketahui wartawan ataupun masyarakat nanti kami dikira polisi terima uang suap atau uang sogo itu kan bisa merusak kode etik dikira kepolisian Pak ya saya bisa saya dikejat benar saya gak mau saya gak mau seperti itu maksudnya saya suruh Bapak bisa transferkan uangnya dari sana di transfer lewat mana sekarang kan tutup ke Bupang iya maksud saya kantor pos Bapak tahu ke kota itu saya 2 jam kalau drilling Bapak tahu drilling yang adanya di rumah-rumah ataupun di toko-toko di toko-toko BR Hiling tidak tahu saya kerja pesawat kenapa Bapak pernah mengisi pulsa token listrik itu anak saya biasanya itu yang isi Bapak tahu tidak tempatnya saya tanya tidak tahu kalau Indomaret ataupun Alfamad tahu saya tidak pernah ke kota Astagfirullah Pak Pak Bapak kan bisa bertanya-tanya sama orang jangan banyak tidak tahu saya ini bertahan tiap hari cuma itu kesawa kesawa ngarit saya iya saya tanya Bapak kan bisa bertanya-tanya sama orang dimana tempat pengilman uang saya mau bilim uang dimana kan bisa kan iya nanti kalau ketemu orang saya mau tanya jadi ini Bapak coba dulu ambil alat tulis seperti pena dengan kertas Bapak tulis nomor rekening komandan saya yang akan menantar teponan Bapak pulang diambil dirahasiakan kalau ada yang tanya kenapa ada apa bilang aja nggak ada apa-apa ngerti dibawa tertawa-tertawa saja ya sudah diambil saya ambil kertasnya saya mau ambil bukunya anak saya dicuri saya kalau nanti ada yang tanya kenapa ada apa bilang aja nggak ada apa-apa halo 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 ya Pak sudah sudah Pak sudah Pak ini Bapak tulis nomor rekeningnya Pak ya mandiri mandiri iya bangnya bang mandiri mandiri sebentar Pak ini anak tulisnya Pak macet-macetan Pak oh iya iya mandiri iya Pak iya tidak terus tidak ya tulis nomornya di bawahnya Pak 183 182 23 Pak 3 ya 3 kosong 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 satu eh tiga Pak bapak yang bener Pak berapa Pak kosong 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 saya ini saya ini saya ini saya ini saya takut Pak anak saya itu Pak takut 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 ngomong kamu pak saya minta kosong 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 ya iya sudah sudah Pak 4 0 7 4 0 7 3 8 3 3 3 8 ya baru 38 lagi 38 ya coba dibaca ulang dari depan Pak ya iya enggak dari belakang dari belakang Astagfirullah halajin itu halah Pak halo 38 dari depan bodoh kali pun katanya dari belakang tadi Pak katanya dari belakang Pak ngomong-ngomong yang macam ngantur sama saya macam main-main ngomong-ngomong bunda saya ada macam main-main Pak dibaca kan dari depan kasih sabar saya Pak ini atas nama mandiri ya Pak ya bundanya mandiri namanya ya ya 1 8 ya kosong kosong salah salah kamu jangan coba main-main dengan saya ya enggak Pak nanti saya tembak kepalanya ini mau kamu jangan-jangan Pak jangan Pak kalau memang kamu enggak mau kamu dengar saya baik-baik ini saya ulang sekali lagi Pak saya sudah hilang kesabaran lihat Bapak ini saya sudah habis kesabaran lihat Bapak jangan sampai saya tekan ini kepalanya ini ya jangan Pak jangan Pak jadi ini Bapak coba Bapak coba tulis kembali Pak jangan sampai salah saya mau ini saya baca kan kembali iya 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 183 1 183 1 saya tulis lagi Pak 1 183 183 0000 0000 0000 berapa kali itu 3 kali itu menolnya lebih 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 0000 407 403 eh kok 3 ini Pak 7 10 Pak jangan ini abis saya kesabaran saya matikan ini ya saya matikan ini keponan kamu ini ya jangan kamu jangan main-main kamu dengan saya jangan Pak saya minta tolong Pak jangan Pak kamu angkanya dengar baik-baik 10 403 mana ada disitu 403 kamu saya bilang ditulis kembali diambil kertas yang baru iya 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 jangan iya iya saja kamu kerjakan iya ini menangis sekarang kamu bermohon kepada saya kalau tidak saya penjarakan ini tidak saya perdulikan mau jangan jangan kamu dibantu kalau memang mau dibantu tolong hargai bantu saya jangan 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 ini apabila ini salah lagi saya pastikan ini saya penjarakan keponan kamu mau jangan Pak jangan tidak diambil dikerjakan sekarang jangan seperti itu sudah sudah ini nama bangnya mandiri apa oh nama bangnya mandiri tidak kira nama komandannya ini Pak kamu mau main-main dengan saya ya tidak tidak Pak kamu jangan saya tanya lain kamu jawab kamu mandiri ya ini sebentar Pak saya bang bang mandiri 183 183 kemana kemana sudah keponan kamu iya anak kamu kamu bilang kamu jangan main-main sama saya ya saya itu sudah dianggap anak saya sudah kamu tulis ini jangan banyak pertanyaan seperti itu lagi iya 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 Pak iya 183 183 007 007 7 tidak tidak 3 3 8 8 3 8 3 3 8 3 8 38 38 38 38 apa yang saya sebutkan saja yang kamu tulis jangan jangan tekanlah kepalanya ini betul iya iya Pak iya Pak coba dibaca dibaca kan dibaca kan apa yang kamu tulis mandiri 183 benar 00 00 benar 407 benar 38 8 38 38 jeng tau kurang 3 nya 38 tau kurangnya main-main sama saya ya pula 38 38 38 38 iya iya benar-benar coba dibaca kan kembali jangan sampai salah lagi 183 benar 00 benar 407 benar 38 38 iya buat dibawahnya atas nama atas nama Faisal Faisal iya oh ini nanti nama anunya Pak kemandannya Bapak iya oh iya iya nah jadi Bapak dengar saya kembali itu Bapak itu nanti kertas kan iya saya itu nah jadi itu kan nomor rekening selaku komandan saya yang akan mengantar keponan Bapak pulang paham 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 nah maksudnya begini itu uangnya harus Bapak transferkan lewat yang bisanya berbrilling ya Bapak transferkan di brilling ataupun di di Indomaret atau Semalamat yang tempat bisa transferan uang lah dimana Bapak cari nanti setelah dapat Bapak Bapak begini saya ajarin ya setelah Bapak dapat pengiriman uangnya Bapak bilangnya begini Mbak atau Mas saya mau transfer uang ngerti iya nah tetapi itu Bapak berikan kertasnya dan uang Bapak uang pinai Bapak tadi adanya berapa 8 jutaan itu Bapak ikat sama karet sama nomor rekeningnya tadi itu Bapak satukan sama uangnya Bapak ikat sama karet bilang saya mau kirim uang ke nomor rekening ini atas nama Faisal ini kalau ditanya ini Faisal atas nama Faisal ini dilaku siapa Pak Bapak jawabnya ini siapa Bapak Faisal iya Pak iya Pak Bapak dengar nggak iya iya dengar kalau ditanya sama Faisal orang pengiriman uangnya ini atas nama rekening Faisal ini selaku siapa Bapak ini Bapak bilang siapa Bapak ini oh yang yang menelpon yang bantu saya begitu Pak bukan yang nelfon saya oh alah alah nggak ngerti nggak ngudeng gimana nggak ngudeng nggak ngasih saya nanti kan Bapak mau kirimkan uangnya kan iya iya ke atas nama rekening yang Bapak tulis tadi itu namanya kan rekeningnya Faisal iya Pak jadi kalau ditanya ini sama orang pengiriman uangnya atas nama Faisal ini siapanya Bapak Bapak jawabnya ini siapa Bapak Faisal ini iya keponaan saya gitu Pak bilang saja keponaan saya soalnya istrinya lagi melahirkan untuk biaya bersalin di rumah sakit oh begitu Pak iya iya ini keponaan ataupun adik-adik Bapak yang ada di luar kota sekalian saya mengganti uang mereka kemarin yang saya pinjem oh gitu jadi jangan sampai jangan sampai saya dengar Bapak ngomong-ngomong untuk keponaan saya kecelakaan atau untuk Bapak kepolisian atau komandan jangan 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 apabila saya dengar Bapak ngomong bicara seperti itu ini saya batalkan semua perdamaian saya penjarakan ini jangan Pak jangan Pak jadi Pak setelah itu uang dengar halo halo iya Pak setelah itu uang sudah Bapak transferkan iya Bapak minta ada bukti pengirimannya struk ataupun kertas kertas pengiriman uangnya ada iya iya kertasnya jadi itu kertasnya Bapak ambil Bapak kantongi karena itu akan menjadi bukti bahwa Bapak telah mendamaikan atau mengirimkan uangnya ngerti ngerti Pak ngerti Pak nah jadi nanti Bapak jangan ngomong-ngomong sama orang iya iya paham Bapak tanya dimana tempat pengiriman uang setelah Bapak dapat nanti Bapak bilang saja saya mau kirim uang kasihkan saja nanti kalau orang pengiriman uangnya Pak nyatanya Bapak pergi jangan sampai dia tahu Bapak telponan dengan saya oh begitu iya 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 jadi satu lagi Pak handphone kita ini nggak pernah boleh mati Pak biarkan saja terhubung ternyala seperti kita bicara ini karena disini saya harus merekam semua pembicaraan Bapak yang disana iya 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 kekecil apapun Bapak bicara saya dapat mendengarnya apabila saya dengar Bapak ngomong-ngomong ke selatan atau kepolisian saya batalkan semua perdamaian saya penjarakan tragedi ngerti iya ini dengan Bapak Asya Pak tapi sudah kan banyak tanya kamu Pak saya mau bilang terima nanti saja nanti saja Pak saya mau bilang terima kasih ke Bapak telepon Bapak ini saya buat konten di channel Youtube saya memang kamu itu dari tadi macam menek mamak berhasil Anda tidak terima kasih terima kasih terima kasih